Hai hehehe Halo sahabat pemula gimana kabar kalian semoga sehat selalu dan tetap Hai lihat saya Oke jadi di video kali ini ya saya mau update sekaligus mau bikin video tutorial ya tutorial ya sekarang saya bikin tutorial terus ya ini cara mengatasi burung sogen yang kayak gini teman-teman ini bisa dilihat ya nah ini burung trotel saya yang dari loloh itu yang sudah mulai gacor ditepokin dia bunyi yang leper sekarang kondisinya kayak gini jadi nah kondisinya kayak gini ketua ya kembung nggak mau bunyi atau bisa dikatakan kendua kendua bukan mendo nek mendo itu yuk jengkak gelem like video ini ya itu mendo jadi di video kali ini saya akan membahas cara menenganin burung sogon yang gembung kayak gini teman-teman sekaligus kita bahas ya apa aja sih penyebab burung yang kayak gini nah Oke jadi sebelum kita lanjut ke videonya saya ingatkan untuk kalian yang baru gabung di channel ini silahkan Google channel ini dengan cara biasa-biasa klik tombol subscribe nya jahe Oke kalau sudah kita lanjut ke videonya Oke ketua jadi ini dia kondisi burung saya yang kemarin trotel yang sudah rajin bunyi ditepokin pakai tangan dia juga sudah ngeleper ya ini kondisinya ngebung kayak gini ketua dan satu lagi yang masih bahan ini juga ngebung ketua atau seperti di balon ya jadi di video ini kita pakai dua contoh burung dengan awal kondisi berbeda tapi sekarang kondisinya sama ketua ini ngebung yang satunya juga ngebung ya ini awalnya burung yang sudah rajin bunyi ini rawatan lama dan yang satunya lagi awal kondisi burung yang masih bahan nah jadi nanti kedua burung ini apakah ada perubahannya atau enggak nanti kita lihat di video selanjutnya ketua Oke Oke ketua jadi kita langsung ke cara menanganin burung sogon yang kayak gini aja ya kita jemur dulu agar dia hangat ketua Oke langsung saja seperti biasa kita bersihkan dulu sebelum kita jemur ketua ya supaya apa ya supaya bersih ya kalau dibersihkan supaya kotor ngapain dibersihkan Oke kita bersihkan dulu sangkarnya tempat air minumnya cepuknya cepuknya kita bersihkan supaya burung tetap sehat ketua burung ini gembung itu sekitar tiga harian ini ketua tiga hari sekarang ini ya kurang lebih hari selasa ya selasa itu sudah mulai gembung kurang lebih tiga hari ini hari Jumat oke ketua setelah kita bersihkan ya udah lanjut kita jemur kayak gini ya untuk durasi penjemuran kita bisa sewajarnya aja bisa 5-6 hari maksudnya untuk burung yang kondisinya kayak gini kita jemur sewajarnya aja enggak usah terlalu lama enggak usah sampai burung manggap gitu ya ketua ya kita cukup jemur kurang lebih 1-2 jam aja itu udah cukup karena ini kondisinya burung lagi kurang fit ya istilahnya ini burung yang kurang fit ketua karena ini burung yang gembung kayak gini ya ini oke ketua jadi di pembahasan kali ini saya akan lebih serius ketua oke untuk burung saya sogon saya yang tadi dua tadi kenapa bisa gembung sebenarnya masalahnya itu sepele banget ketua di video saya yang sebelumnya saya sempat bikin nektar ya nektar alami dan tiga hari yang lalu nektar ini habis ketua ini habis dan saya enggak sempat bikin nektar saya pilih simpelnya saya beli di kios burung nektar yang sudah jadi kayak gini ya nektar yang buatan pabrik atau apalah ini ya kenapa burung sogon saya bisa gembung setelah saya ganti dengan nektar pabrik padahal ini nektar pabrik harusnya lebih bagus ya ketua ya nah sebenarnya begini ketua karena kita kurang jeli atau kita kurang memahami dari komposisi nektar pabrik yang kayak gini ini sebenarnya sudah ada keterangannya ketua ini nah disini dikasih keterangan di bawah sini ya yang harus kita perhatikan adalah keterangan yang di bawah sini di setiap produk nektar kayak gini disini dikasih tulisan berikan langsung sebagai minuman harian plus tambahkan susu SKM SKM itu susu kental manis ketua bukan susu kental kentul dan juga keroto ketua ini jadi setiap kita beli nektar yang kayak gini nektar yang sudah jadi kayak gini lebih baik kita perhatikan dulu ini komposisinya dan juga cara pakainya ketua bukan karena nektar yang sudah jadi nektar buatan pabrik langsung kita berikan tanpa kita kasih bahan tambahan ketua oke jadi di video kali ini saya akan racik kembali nektar ini supaya menjadi nektar yang mantap ketua ya oke langsung saja kita racik ketua oke ketua jadi untuk meracik kembali nektar buatan pabrik yang kayak gini disini saya menambahkan 2 bahan tambahan ketua disini ada 2 ekor ayam yang belum jadi ini 2 butir ya 2 butir atau 2 ekor dan juga susu SKM atau susu kental manis ya SKM kental manis bukan kental kentul ya oke jadi cara meraciknya cukup simpel aja kita siapkan ayam yang belum jadi 2 ekor ini kita ambil kuningnya aja ya kuningnya aja nah seperti ini lalu kita tambahkan susu kental manisnya ketua nah seperti ini susu kental manisnya cukup satu aja ketua nah seperti ini lalu kita aduk oh belum ketua ya ini belum habis ini sayang ya nah seperti ini kita aduk selanjutnya kita tambahkan nektarnya ketua ya kita tambahkan semuanya aja nah kayak gini lalu kita aduk ketua nah nanti kalau ada yang nanya kalau ditambahin madu bisa nggak bang nah kalau madu dicampur dengan eh apa namanya telur itu biasanya telurnya mateng ketua karena madu itu panas ya biasanya telurnya mateng ketua saya sering meracik-meracik nektar kayak gini dan eh sering juga gagal ketua karena sering berapa bereksperimen saya nah jadi kalau madu dicampur dengan kuning telur itu biasanya kuning telurnya yang kalah ketua kalau sudah kayak gini ini sudah jadi ketua ya oke ketua ini sudah jadi ya bisa kita pindah ke botol ini nah sedikit tips kalau eh bikin nektar yang kayak gini yang ada eh apa namanya telurnya itu kalian aduk di wadah kayak gini ya jangan kita masukkan ke dalam botol baru kita kocok ya nanti telurnya ini bisa berbusa temen-temen nah kita aduk kayak gini di wadah bisa di gelas bisa di mangkok juga bisa di molen ketua molen bangunan ya bisa itu ya pokoknya jangan dikocok di botol kayak gini ya ini juga jadi ini ini kenapa enggak saya saring nah justru nektar yang ada telurnya kayak gini kalau disaring itu apa namanya kuning telurnya ini akan tertinggal dan kita buang sia-sia ketua nah sebenarnya kuning telur yang kayak gini nah kayak gini ya ini kuning telur ini biasanya kalau burung sogon itu suka nyemilin kuning telur yang kayak gini ketua nah justru ini yang proteinnya banyak ketua ya jangan disaring ya oke ketua jadi setelah kita jemur ya setelah kita jemur lalu kita kasih pakannya ketua pakannya nektar yang tadi ya ini ada sisa sedikit jadi saya kasih ini ini ya nah cukup segini aja ketua ya cukup segini aja dan juga saya pakai vitamin tambahan ketua ini dia saya pakai sogon make ya ini ini bukan promosi atau bukan iklan bukan endorse ini memang saya saya sengaja pakai sogon make ketua ini ya ini kita kasih tiga tetes ketua 1 2 3 kalau kita aduk ketua kita aduk aja ya nah jadinya seperti ini ketua ini sogon make ini bukan sejenis meta ya bukan sejenis meta seperti metabol atau apa ya ini ini terbuat dari gingseng ketua ini jadi cukup aman ya buat burung yang kondisinya kayak gini ini vitamin tambahan dan ini juga bukan promosi ketua ya ini sengaja saya beli ya bentuknya seperti ini nah ini kita langsung kasihkan aja ketua biar dia nggak terlalu lapar ya oke sekarang yang satunya kita kasih nektarnya juga ini burung yang ada di video sebelumnya ketua yang eh saya beli dari Ombyokan ini kita kasih eh nektarnya juga jadi nanti saya akan update ya perkembangan dua burung ini nggak cuma satu burung tapi dua burung ini yang kondisinya sekarang sama-sama gembung nanti jadinya seperti apa ya 123 kita kasih sogon make sehabis kita kasih pakan kita gantung kita angin-anginkan sebentar nanti kalau sudah siang kita kembali kerodong ketua ya oke jadi kesimpulannya eh penyebab burung gembung itu sebenarnya dari pakannya ketua karena tidak cocok dengan pakannya dengan nektarnya itu kurang cocok ya untuk kalian yang masih baru-baru pelihara burung sogon jika kalian mengalami burung sogon kalian yang kondisinya sama seperti burung sogon saya ini buruan cepat-cepat diganti pakannya ketua ya karena pakan yang bagus itu belum tentu cocok tapi kalau pakan cocok pasti pakan itu bagus ketua ya oke anjay ya oke sebelum video ini saya akhiri saya ingatkan lagi untuk kalian yang baru gabung di channel ini silakan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe nya coy jangan lupa di like ya video ini ya oke kalau sudah sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngalu tanpa ampun salam liar salam kecau pemula amin